dan subscribe channel ini ya Halo teman-teman hari ini aku mau review smartwatch M5 ini tuh dia jam tangan pintar itu dia bisa kita sambungin ke handphone kita pake aplikasi fit pro ya dan dia bisa notif kayak aplikasi pesan kayak gitu-gitu ya facebook whatsapp dan segala macem dia kemasannya seperti ini ya teman-teman ya dan kita bakalan langsung buka dia jam tangannya seperti apa oke dan dia itu seperti ini tara begini ya oke ini adalah casnya ya casnya jam ini layarnya jam tangannya gitu dan ini talinya jam tangan ini cara masanya gampang banget tinggal kita masukin aja kesini kayak gini dan dia model talinya itu kayak gini ya dan ada beberapa size lobang yang bisa kita tentuin sesuai dengan ukuran tangan kita ini tuh walaupun cuma kayak gini aja tapi dia tuh kuat banget gitu loh nyangkutnya jadi gak khawatir buat takut jatuh gitu gak dimasukin kayak gini aja dan aku mau coba di tangan aku dia kayak gimana oke oke kita coba dia modelnya elegan banget ya liat nih warna hitam elegan banget keren banget lah smartwatch ini tuh jadi buat teman-teman yang lagi cari smartwatch atau jam tangan yang recommended jam tangannya kayak semacam gak kayak biasanya gitu loh yang bener-bener multifungsi jadi smartwatch ini bisa banget dibuat pilihan ya teman-teman dan ini tuh jam tangan pintar ini tuh dia kayak gimana sih oke jadi disini ada tombolnya gitu tinggal kita pencet aja biasanya jam tangan ini di kemasan barunya itu dia masih belum bisa nyala jadi harus kita check dulu ya teman-teman dan dia itu pintarnya seperti apa sih selain bisa notif bisa sembungin ke handphone kita dia itu ada step ada langkah jadi bisa menghitung langkah hard terus sport notif pesan sleep ada cuaca musik jadi bisa kita musik dari sini ya dan more kita pencet yang agak lama bagian tengahnya ini yang more itu ya ini jadi selengkapnya ada apa aja di more itu ada kamera tinggal kita shake-shake kita sambungin di handphone nanti dia bisa moto sendiri gitu yang kamera di handphone kita kayak gini the time kayak gitu-gitu dan untuk dan untuk ngecek detak jantung itu kayak gimana sih caranya oke yang gambar hati ini kita pencet agak lama dan dia bisa langsung deteksi otomatis ya teman-teman jadi kita bisa ngecek kadar oksigen detak jantung terus tekanan darah gitu oke itu udah muncul detak jantungnya 82 ya tekanan darah 98 per 84 kayak gitu-gitu pokoknya ini udah mati terus ini running tinggal kita pencet kayak gitu dan dia bisa deteksi langsung kayak timernya berapa gitu jadi kita lari-lari-lari dan untuk ngecek hasilnya tinggal kita lihat aja di jam ini di jam pintar ini kayak gitu kayak gitu caranya ya ngebacknya ini tinggal kita pencet agak lama terus ini ada lompat tali juga misalnya kita mau olahraga lompat tali ini kita ya tinggal kita pencet agak lama terus nanti dia kayak ngitung sendiri ini timernya terus kayak kalorinya juga jadi kita sambil olahraga terus nanti hasilnya tinggal kita cek di jam pintar ini ngebacknya kita pencet agak lama terus ada lagi kayak setup kayak gitu ya jadi dia bisa deteksi langsung gitu loh jadi jam tangan ini tuh selain bisa kita pakai buat ngeliat waktu dia juga super multifungsi banget jadi buat teman-teman yang mau ganti jam ini bisa banget buat jadi pilihannya teman-teman ini bisa notif pesan juga dari handphone ini waktu tidur ini cuaca jadi dia bisa ganti musik juga ini dan untuk modelnya di tangan itu dia seperti ini ya teman-teman ya bener-bener elegan banget ya keren banget dipakainya ya jadi dia tuh selain jam dia bener-bener multifungsi banget detailnya seperti itu tadi ya teman-teman dan untuk wallpaper-nya sendiri itu bisa kita ganti pakai aplikasi itu ya kita sambungin di aplikasi aplikasinya bisa teman-teman download kayak biasanya kayak gitu di playstore dan aku mau kasih tau cara untuk pengecasannya teman-teman jadi aku buka dulu jamnya ini dia harus kita buka dulu nih caranya gampang banget ini tinggal kita keluarin kayak gitu aja kayak gini tinggal kita keluarin dan kita cas casnya itu dia ada disini ya yang titik 2 ini kelihatan ya teman-teman dan kita sambungin di casnya ini kayak gini nih yang titik 2 ini jadi kita sambungin gitu dia jangan sampai kebalik ya teman-teman jadi dia kayak gini kita sambungin casnya itu langsung aja kita masukin dan dia posisinya jadi seperti ini ya tinggal kita colokin di listrik aja oke kayak gitu dan casnya ini tuh misalnya kita bawa pepergian gitu tuh bener-bener sangat gampang banget karena bisa kita taruh di pot kecil atau tas kecil kayak gitu ya kayak ini muat atau bisa kita simpan di dompet kita jadi bener-bener gampang banget buat kita bawa kemana-mana jadi untuk smart pot ini tuh pilihan banget buat kita ya pengen ganti jam baru ini pilihan yang super recommended karena dia tuh bener-bener pintar lebih pintar dari yang punya ya gak aku bakalan share beberapa link untuk teman-teman jadi bisa order dari situ ya dan teman-teman bebas mau order dari toko mana aja bisa cek stoknya disitu dan cek harganya oke dan pemberitahuan juga ini kalau teman-teman mau cek kayak tadi ya ngecek yang di bagian hati ngecek tekanan darah oksigen dan detak jantung itu jamnya harus banget buat dipakai jadi gak boleh kosongan kayak gini nanti dia gak bisa deteksi tekanan darah kita jadi jamnya harus kita pakai baru kita pinjet bagian tengahnya itu agak lama dan dia baru bisa deteksi berapa tekanan darah kita oke terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin jangan lupa buat subscribe like dan komen di video aku biar aku semangat buat review next product oke makasih see you buat next video ya bye bye